Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Youtube, welcome back to my channel Bersama saya Indra di Indra Channel Di video kali ini saya akan mencoba memasak Sarden Dimana kalau mahasiswa itu banyak makan nasi sarden Karena gampang, murah dan juga dijualnya juga banyak Di warmindo-warmindo peningan yang ada di dekat kampus kalian Oke seperti apa caranya Di sini saya akan memberikan tutorial dengan cara yang mudah dan enak Oke, kita lanjut videonya setelah bumper berikutnya Go! Sub indo by broth3rmax Untuk bahan-bahan yang diperlukan di sini Saya menggunakan sardines Atau sarden dari ABC Yang dalam saus cabai Ini sardennya bebas ya mau apa aja Terserah agan-agan yang ada di tempat agan-agan atau seleranya apa Di sini saya sarden ABC Terus di sini ada daun bawang atau bawang daun Terus di sini ada 3 siung bawang putih Ada 2 siung bawang merah Di sini karena besar Jadi 3 siung aja ya Patokannya 3 siung bawang merah Di sini saya menggunakan 4 cabai rawit Di sini ada tomat Dan toppingnya di sini ada Petai ya Ini sesuai sama selera aja Terus ada garam Garam dapur di sini atau garam meja Di sini ada gula putih atau gula pasir Ada ladaku merica bubuk Di sini ada roiko rasa sapi Desaku ketumbar bubuk Dan ini opsional ya Bagi yang suka MSG Ini sangat enak Pakai mesin Tapi kalau misalnya gak suka Jangan gunakan mesin Di sini saya menambahkan juga ada kecap ikan dari Juhat Oke Cukup simple Ini cuma segini aja Persiapannya Dan ini peralatannya Di sini saya ada pisau Ada talenan Dan nanti pakai kompor dan juga wajan Kalau yang pertama adalah Semua bahan kita potong dulu Ini bawang putihnya biar lebih enak Kita geprek dulu ya Biar aromanya wangi Dan meresap Tomatnya Lalu rawitnya Tapi kayaknya tiga aja cukup ya Kalau buat saya Karena ini buat masak sama keluarga juga Buat pemakannya Ini dipotong juga Adalah kita nyalakan kompor Tuangkan minyak Ketika udah hangat Kita masukkan bahan-bahan yang tadi sudah dipotong Ini yang pertama kita pilih dulu Ini ada bawang putih ya Sama bawang merah ya Tumis sampai wanginya Mulai kecium Kemudian Tomat dan cabai Masak dengan api sedang ya Terus kita masukkan Petai Disini opsional aja ya Jika ada silahkan Jika selera silahkan Jika tidak suka juga Seusah dimasukkan Disini kenapa saya masukkan petai di awal Ini biar kegoreng Agar tidak Terlalu mentah Jadi ini nanti akan setengah matang Petainya Aromanya enak sekali ini Sampai agak kekuningan Sampai matang ya Agak keceplatan ya Si bumbu-bumbunya Lalu Sarden Siap untuk dimasukkan Sambil agak sedikit diaduk Kita maketan juga Sarden yang kedua Aduk lagi Karena disini saya Anak kos Jadi Mengisi air Sekitar 250-300 ml Di wadah Sardennya Biar kekuras ya Langsung masukkan Jadi ini bersih ya Kita aduk sampai rata Dan apinya Dibesarkan Sedikit Lalu kita ke Bumbu-bumbu Disini kita masukkan Satu send Ini 75% ya 75% Sendok teh Kalau satu Kalau satu kan harus Sepul gitu ya Dan disini Dua sendok teh Gula Pasir Lalu saya Masukkan Ini disini saya pakai rasa sapi ya Terselera-selera juga Kalau misalnya Sukanya rasa ayam Disini saya Masukkan Seperempat bungkus Dari Roiko Lalu disini pakai Ketumbar bubuk Disini Kira-kira Setengah sendok teh saja Lalu ada Ladaku merica bubuk Disini saya pakai Setengah sendok teh juga Terus ini saya menggunakan Kecap Ikan Juhak Ini opsional ya Bila tidak ada Gak usah juga Udah enak Ini saya karena suka Wangi-wangi ikan Jadi ini Masukkan Satu sendok teh Dan Bila agan-agan suka Sama MSG Disini Kita gunakan Petsin Sedikit saja Disini saya menggunakan Seperempat sendok teh Karena emang Tidak dipungkiri Rasa dari Bicin itu enak ya Tapi emang Tidak baik Cuma Ya Dikit lah Nggak apa-apa Buat nambah rasa gurih Yang penting halal Lalu selanjutnya Saya akan Masukkan Bawang Daun Atau daun bawang Yang sudah diiris tadi Oke Simple Semuanya Sudah masuk Dalam Satu wajan ini Ini Tinggal Nunggu 5 menit Agar Matang Dan Siap Untuk Dinikmati Jangan lupa Sebelumnya Dicoba dulu Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe ke channel saya Dan aktifkan loncengnya Untuk notifikasi Video dari saya Yang terupdate Lalu kita akan Mencobanya Bismillahirrahmanirrahim Kalau menurut saya Ini Rasanya Dengan tekaran yang tadi Udah pas Gurihnya dapet Asinnya dapet Pedasnya juga Udah pas Oke Ini udah Matang Dan siap Untuk disajikan Dan saban pun Siap Untuk disajikan Mantap kali nih Jangan lupa Sudah Siap Untuk Dinikmati Bismillahirrahmanirrahim Rasanya Seperti Ironman Dan Thor Tambah Bulak Karena ada Ejauh-ejauhnya Ini Untuk Resep yang tadi Takaran Dari Bawangnya Bawang daun Bawang merah Bawang putih Ini udah Sangat pas ya Tinggal diikutin aja Terus Tadi juga Saya tidak Nambahin apa-apa Sesuai sama Yang saya instruksikan Di video Dari garam Gula Ngedap Ngedap rasa Semuanya Semuanya udah Sangat pas Cocok untuk Teman nasi putih Ini asli Enak banget Nggak bohong Semua Takarannya Sangat pas Apalagi pakai Petai ya Ini sangat Enak sekali Piringnya Ini piring Meramin Atau plastik Yang biasa Di abang-abang Warung Indo Ini resep Sardin Ala Warung Indomie Kuningan Sangat pas Sekali Untuk disantap Baik sarapan Ataupun makan malam Thanks for watching Jangan lupa Like, share, komen Dan subscribe In the channel Dan aktifin loncengnya Untuk update video dari saya Sekian Review dari Nasi sardin Dan cara memasaknya Caranya mudah Didapat Dan Mudah dimasak juga In the channel pamit Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh See you next video Mantap